masukin kak, cecaknya masukin buat makan biawak pintar ya udah kakak sama dede diem ya biar biawaknya makan dulu eh jangan deh jangan nanti digigit ya gak boleh masukin tangannya ya dede diem sama kakak ya oke jumpa lagi di channel saya Tom Siswoyo asli dari Brebes oke selamat datang buat yang baru gabung di channel saya ini channel saya ini memang dikhususkan tentang hobis binatang baik buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya oke terima kasih oke kali ini saya sedang mencoba memberi makan bibi salva ya atau varanus salvator ya mungkin orang lain biasanya menyebutnya biawak ya seperti itu baik kali ini saya sedang tes feeding atau tes respon makannya seperti apa kebetulan saya habis beli biawak semalam ya baik kita perhatikan terlebih dahulu ya kayaknya ini biawaknya sudah mulai tahu gerakannya cicak cicaknya memang sebenarnya sudah saya matikan tapi ya tetap saja responnya 1 2 3 alhamdulillah ya langsung di makan ya oke teman-teman jadi memang ini biawak saya biawak saya beli semalam itu memang harganya harganya 10 ribu kebetulan malam-malam ada si bocil datang ke rumah bawa biawak nawarin ke saya nah langsung mas ini saya mau ngejual biawak harganya 10 ribu sebenarnya saya mau itu apa namanya mau nolak karena saya kebetulan sudah punya biawak jenis varanus indikus pasang jumbo-jumbo nah tapi karena saya melihat anak kecil tersebut yang merasa kasihan sudah menawarkan masa saya tolak ya akhirnya saya masuk rumah langsung saya ambil uangnya 10 ribu langsung saya kasihkan langsung saya itu apa tak suruh foto buat bukti bahwa biawak ini saya beli seharga 10 ribu rupiah nah ini foto si bocilnya sambil megang biawak sama megang uang 10 ribu dari saya oke tetap kita perhatikan jadi memang buat teman-teman yang baru mempunyai biawak yang masih liar atau masih fresh dari hasil alam itu memang kita ada dua pilihan yang pertama kita mau menjinakan atau mau tes feeding dulu atau tes makan terlebih dahulu jadi ada dua pilihan yang pertama misalkan kita mau menjinakan boleh tapi di sisi lain ada sisi negatifnya ketika kita fokus menjinakan terlebih dahulu khawatirnya biawak tersebut masih stress lalu kita sering pegang sering buat mainan akhirnya lama-lama stress dan akan menimbulkan yang namanya mokok makan seperti itu ketika mokok makan berkepanjangan nantinya biawak tersebut khawatirnya jadi kurus malah akhirnya mati nah kalau saya biasanya misalkan dapat liaran pasti saya langsung fokuskan untuk tes makan terlebih dahulu biasanya ada yang cepat juga misalkan ditaruh di kandang kemudian langsung dikasih makan langsung makan ada juga yang perlu adaptasi untuk beberapa hari nah untuk baby biawak saya biasanya langsung tes makannya tak kasih cicak seperti ini ini kebetulan memang sudah ditelan Alhamdulillah jadi memang cicak itu biasanya ada aura tersendiri yang membuat napsu makan biawaknya itu meningkat seperti itu Alhamdulillah tes makannya lancar dan berhasil langsung ditelan secara utuh seperti itu baik buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe kemudian klik tombol loncengnya oke terima kasih ya